Hai nah ini kita ketemu centeng kembangkoliak di Los A5 nih Wow Halo bos kembangkoli tadi nembak prodit ah 10.000 wah hahaha yang super untuk di lonceng sangat bingung juga nih ya di pasar lakunya murah ya ini salah satu lonceng dari Cerebon ya sedangkan lonceng yang dari kebumen aja di kampung lebih mahal ini notanya nih langsung saya tanya bos emang nota Cerebon berapa sekarang bos ya sekarang kita Islamnya Islamnya aja Pak untuk sekarang ini malam ini selalu tiga ribu tiga ribu islamnya itu ya selamat malam semua Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kembali lagi bersama saya kandis jaget yang selalu membongkar semua harga-harga sayuran di pasar induksi bitung ini ya sekali lagi yang belum sugerik-sugerik karena sugerik itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video eh yuk kita ikutin aja videonya sampai selesai nah ini kita ketemu centeng kembangkol dia di Los A5 nih Wow Halo bos kembangkol tadi nembak produk ah Rp10.000 wah keren daya yang penting untuk banyak aja boslah Sip Makasih imponya posisi di Los A3 ya saya sampai meluncur nyari informasi harga-harga ya ah di sini banyak labu kecil yang ngimut ini harga labu kecil yang ngimut masih Rp7.000 nih ayah payah nul Rp5.000 eh Rp5.000 payah mecengko udah bahan udah ada bawang juga bawang masih Rp20.000 itu bawang ada tukang ngomong pas kupu tren juga tuh Hai buah keren hahaha aduh parah jualin ngeteng berapa ya ngeteng lagi 12 oh naik lagi berarti 12 oh bos kemarin kan udah sempat Rp10.000 tapi sekarang ini ngeceranya 12 lagi ya wah keren dah sukses terus Basko ya terima kasih Basko tadi kembangkol Bandung eh Kerawang lewat kalau ini kembangkol Bandung ya aku dong berapa membeli kembangkol Bandung Kerawang lewat ini Iya kalau Kerawang Bandung berada Bandung Boceng jualnya beda apa dua-dua sama ini dua sama juga usah cuman jadi daunnya ya banyak buat sama gede-gede buat ya Oh yang gede makin Oke dah makasih dah imponnya Wow labu gelap banget labu ini harganya masih per kilonya 3000 labu siam yang gede untuk sasin dan sekarang harganya kita nanya aja langsung Bos ini sasin sasin berapa sasin ini sasin cantik 4.000 itu sampo 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 berapa bongsa 25 aduh sukses terus Basko ini 4.000 katanya yang super cantik seperti ini dan ini udah ngejualin 2.500 dan itu depan kita ada labu kecil ya labu kecil harganya masih memang diangkat 6.000 rupiah ya lalu labu gedenya 3000 rupiah dan ini salah satu tomat tomat ini yang paling cantik ini sekarang cuma ngejual diangkat 3.000 rupiah saja ya seperti biasa saya selalu impon harga kentang harga kentang diing harganya masih diangkat 12.500 di malam hari ini ya dan untuk kentang Bandungnya harganya sekarang ada di posisi kedudukan 10.500 dan ada juga yang harga 8.500 untuk ini salah satu kol medan dengan harga jual sekarang diangkat 90.000 rupiah satu kantong dengan berat bersih tiga 20 kilo lanjut untuk ke dunia perterongan ya terong yang cantik seperti ini harganya masih imbang diangkat 6.000 rupiah walaupun di malam hari ya dan untuk koyong sekarang harganya nggak mampu cuma mampunya diangkat 6.000 rupiah juga yang lagi viral pare ya pare lagi viral itu pare harganya masih imbang diangkat malam hari ini 7.500 itu pun pare yang paling bagus ya dan untuk terong portoon harganya masih imbang diangkat 6.000 rupiah dan untuk terong bulatnya harganya masih imbang 5.000 terong bulat kupal 5.000 terong bulat gelatik 5.000 rupiah saja untuk kentang eh untuk kentang ini salah satu wortel medan ya yang selalu saya bacakan selalu saya sebutin setiap harinya dan untuk sekarang masih belum ada peningkatan masih diangkat 85.000 satu kantong dengan berat bersih 10 kilo dan itu yang dusanya 110 dengan berat bersih 10 kilo juga selalu saya katakan kenapa beda karena kecantikannya pun yang berbeda salah satu timun bandana ya timun bandana yang paling cantik di malam hari ini cuma ngejual diangkat 3.500 sampai 3.000 ya ini pun masih banyak tawarannya diangkat 2.000 rupiah untuk timun daerah pun sama sebenarnya harganya ya diangkanya harganya sama seperti itu yang baris mahal itu harganya karena barangnya cantik tapi di malam hari ini ngedrop semua ya untuk tomat tadi saya udah bacakan tomat yang paling cantik harganya cuma diangkat 3.000 rupiah kalau tomat seperti ini cuma 2.000 rupiah saja dan kacangnya pun di malam hari hari ini agak anjok harganya ya di siang hari sampai di berputin 9.000 rupiah tapi di malam hari ini ngedrop sekitaran sekarang udah diangka jam 11 ya ini harga kacang udah diangka 6.000 rupiah di malam harinya kacang ngedrop nah ini parehnya pun pareh yang kayak gini mah pareh kurang bagus harga jual lah udah 6.000 7.000 ya pareh yang kayak gini mah tuh dan di depan kita ada salah satu jengkol langsung aja saya bacakan dan untuk jengkol kulitnya masih diangka 15.000 dan jengkol bijinya masih masih biasa 60.000 dan di depan kita itu ada salah satu meninjau dengan harga jual 13.000 rupiah dan ini juga ada asem-asem harganya masih imbang diangka 10.000 rupiah ini ecerannya semua ya ini salah satu penampakan timun ya penampakan timun 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 subang bandana di malam hari ini ngedrop banyak banget ya bahkan kacang mah udah dilarikan ke Tangerang tadi satu mobil ya udah dilarikan ke Tangerang karena tawarannya udah nggak ada sama sekali suasana pasar sepertinya sepi di malam hari ini ya Nung ya untuk ini seledri dan daun bawang selesai harganya masih memang di 10.000 dan daun bawang harganya masih imbang diangka 8.000 rupiah saja ya aduh jalanannya becek sekali untuk bawang sekarang harganya ini diangka 27.000 yang gede ya yang kecil mah 2523 jagung pun sekarang masih banyak cuman ngejualin jagung di malam hari ini ini cuman 3.000 sampai 2.500 ya ada nah untuk Boncis ya di malam hari ini Boncis masih numpuk nih ya ini Boncis masih numpuk harga jual Boncis di malam hari ini cuman diangka 7.000 ya itu pun barang yang bagus ya kalau yang kurang bagus sampai 4.000 ya Boncis untuk di loncat ini sangat bingung juga nih ya di pasar lakunya murah ya ini salah satu loncat dari Cerebon ya sedangkan loncat yang dari Kebumen aja di kampung lebih mahal ini notanya nih langsung saya tanya bos emang nota Cerebon berapa sekarang bos ya sekarang kita Islamnya Islamnya aja Pak untuk sekarang ini malam ini saya notanya 3.000 3.000 3.000 berarti cuman lima ribuan dong ini ya lima ribu pun lambat lima ribu pun lambat makanya kita bingung daerah Kebumen berarti mahal ya loncat ya ya kalau tuh sekarang ini maaf bukannya nggak boleh dagang kalau dagang silakan kayaknya nggak kena bos karena di kampungnya masih mahal di sini daya jualnya udah oke makasih mau nyobat tuh iya keren panjang banget belum agak ada hujan agak ada hujan banjir baik nah ini ini kalau ini tadi udah kita tanya ke Bangkol dari Bandung ya Nah itu salah satu brokoli mulu nih brokoli dan labu kecil selada keriting selada keriting masih imbang Rp15.000 dan brokolinya masih imbang di angka Rp13.000 untuk di malam hari ini dan itu ada pakcoy pakcoy harganya sekarang ada di posisi kedudukan Rp5.000 ini di Los A7 ini cabai CMK ini cabai hijau tewek ini cabai hijau tewek nih caranya cuma diangkat Rp13.000 ya dan untuk CMK sekarang masih bertahan diangkat Rp20.000 CMK yang paling bagus ya untuk CMK tadi sudah sebutin cabai hijau tewek kalau merahnya itu jadi cabai cili ya cabai cili harganya udah diangkat Rp30.000 saja ya dan untuk cabai hijau keritingnya itu harganya sekarang ada di Rp13.000 saja cabai hijau tewek dan cabai hijau alas mah cuma Rp10.000 ya cabai hijau alas cabai hijau tewek cabai hijau alas udah saya sebutin cuman emang barang ini enggak ada ya ini tetap aja harga-harganya saya sebutin ya untuk caplak ya caplak-caplak yang tercantik itu harganya udah Rp35.000 untuk caplak Madura itu harganya masih imbang di angka Rp25.000 saja ya dan untuk cabai RM yang putih itu harganya sekarang cuman diangka Rp15.000 sampai Rp10.000 saja untuk cabai ini salah satu ini borga ya ini borga ngejual di angka Rp20.000 ya borga dan untuk di depan kita yang belasono nonono yang belasono itu ini Bandung ini sama ngejual Rp25.000 sampai Rp20.000 masih bertahan untuk hari masih ngejual jangka Rp25.000 ya untuk horinya untuk di malam hari ini sebenarnya cabai gimana ya dibilang banyak ya ada dibilang kosong ya ada jadi baratnya untuk harga cabai di malam hari ini dan malam kemarin imbang setandar belum ada penaikan dan belum ada penurunan juga ya ya saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga sayuran di pasar induksi bitung ini ya Terima kasih yang udah menonton saya doakan semoga dipanjangkan nomornya dimurahkan rezekinya amin amin ya robbal alamin kita kembali lagi di video besok siang di harga yang berbeda juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax